T.S. Grow Premix Sapi, Gambik, dan Domba Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% Premix T.S. Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat teman-teman peternak dimanapun Anda berada. Seringkali ada permintaan dari sahabat peternak semuanya dalam pembuatan pakan konsentrat. Sebelum kita membuat, semoga teman-teman peternak dalam keadaan sehat walafiat, semoga dimurahkan riskinya dan semoga semakin maju usaha peternakannya. Pada sesi kali ini, kami dari Berkah Rojo Koyofam akan berbagi sedikit pengalaman kami dalam pembuatan konsentrat khususnya pakan pre-starter. Jadi pada sesi ini kita akan membuat pakan pre-starter, bahan baku apa nanti yang kita pakai dan seperti apa pembuatannya, terus simak videonya sampai habis. Tujuan awal dalam pembuatan pakan konsentrat pre-starter. Yang pertama yaitu tujuan awal untuk mempercepat pertumbuhan anakan pedet sapi, cempe pada kambing dan domba. Yaitu dengan tujuan awal ketika usia 1 bulan itu berat badan naik 2 kali lipat dari bebot awal lahir dan tujuan akhirnya nanti untuk mempercepat pertumbuhan pedet ataupun cempe tersebut. Jadi fungsinya salah satu pembuatan pakan konsentrat pre-starter ini salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan dan bahan baku yang kita pakai nantinya juga yang paling bagus yang ada di lingkungan sekitar kita dan pastinya untuk kebutuhan protein untuk pakan pre-starter yaitu minimalnya 20-25% untuk protein kasarnya dan TDN minimalnya 75% dengan bahan baku yang paling bagus yang terpilih sedemikian rupanya dan ketika nanti kita sajikan dengan hasil yang sesuai kita inginkan dan pastinya usaha peternakan semakin bagus lagi dan ketika nanti pada usia 3 bulan kurang 2 minggu kita bisa mengajarkan pada cempe atau anakan pedet itu dengan pakan komplit fermentasi nah nanti kita ajarkan dari usia 3 bulan kurang 2 minggu kita bisa ajarkan dan kita bisa mengurangi pakan pre-starter dan nantinya teman-teman peternak lebih mudah lagi dalam usaha peternakan dan pastinya itu lebih bisa menekan biaya lebih murah lagi dan pasti hasil lebih maksimal selanjutnya untuk persiapan usaha peternak yang penuh juga kita siapkan yaitu pakan pre-starter ini khususnya sebelum lepas sapi atau 2 minggu setelah lahir jadi teman-teman peternak juga bisa diajarkan nanti untuk pakan pre-starter jadi mulai dari usia 2 minggu ternak apa cempe atau pedet sapi sekalipun bisa diajarkan makan konsentras jadi baik apa tidak pastinya baik karena satu untuk memacu pertumbuhan yang kedua mengajarkan kepada ternak itu pakan unggul untuk membantu pertumbuhan ternak selain dari apa namanya susu induknya dan juga dibantu sama pakan pre-starter ini bahan yang pertama yaitu bungkir kacang kedelai bungkir kacang kedelai ini bisa teman-teman dapatkan dari toko bahan baku pakan ternak atau bisa juga teman-teman ganti sama ampas tahu bisa bisa juga sama pulfat soya atau kedelai disangrai atau di kukus di kukus ya setelah itu dilembutkan jadi ini yang saya pakai 33 kg BKK untuk DDGS nya saya pakainya 15 kg DDGS itu limbah dari pengolahan jagung yang diambil minyaknya jadi keluarlah namanya DDGS ini kalau tidak salah kemarin DDGS nya Australia kalau tidak salah itu terus yang ketiga itu ada DCP DCP itu dikasih pospat ya itu saya dapatkan barangnya juga dari online kemarin kemarin di Indonesia ternyata itu tidak ada ada juga impor dari luar negeri terus bekatul setiap tempat kita ada kita bisa pakai eh 15 kg terus selanjutnya eh ular itu saya pakai 35 kg terus pemulasinya 1% 1 kg terus premiknya setengah kilo ini total 100 kg BKK ini masuknya sumber protein teman-teman bisa tahu DDGS ini masuknya sumber karbu untuk energi juga bisa turunannya DCP ini dikasih pospat ini masuknya nanti untuk pembentukan tulang nah saya pakainya 0,5 saja kalau harganya murah 20 ribu sebentar gila kalau enggak 25 20 kalau enggak salah itu kemarin terus bekatul ini sebagai sumber karbu premolar ini sama molase ini sama sumber karbu juga energi dan karbu juga premik ini juga untuk penambahan nanti ini imbangannya sama di kalsium pospat ini nah setelah kita punya bahan ini semua ketemulah PK protein kasarnya bukan pemandu karaoke loh kan ini PK-nya ketemunya 25 ini trial error karena kan yang tahu hasil yang benar itu kan lab jadi ini trial errornya PK-nya 25 gimana mas ketinggian enggak? enggak enggak apa-apa soalnya apa? untuk free starter usia 2 minggu sampai 3 bulan dia kondisi rumennya masih monogastrik jadi enggak masalah terus yang kedua untuk apa namanya energinya itu 2300 mE ini penting juga kita tahu 2300 an terus untuk Tdn-nya 75 total gestible nutrient jadi ini tingkat penyerapan kepada tubuh ternak ini yang paling kita harus apa-apa pahami jadi Tdn-nya kurang lebih 75% jadi ketika semakin tinggi diserat ke tubuh ternak berarti semakin bagus untuk tubuh ternak serat kasarnya ini untuk serat kasarnya 10 SK serat kasar 10,49% ini trial error ya ini untuk trial error dan ketemu harga per kilo nya itu 4800 per kilo itu murah ya ketemu per 1% nya itu nilai harga protein nya itu 191 ini dibagi harga dibagi harga ketemu per 1% nya 190 rupiah kalau kita bisa buat sendiri seperti ini kos kita semakin ya ini berarti yang gak ada disini ya Pak ya kita beli bisa impor dari kabupaten lain gitu sama saya juga impornya dari kabupaten lain ini kan cari aja kalau gak ikuti facebook facebook grup-grup bahan baku pakan ternak ikut saja cari nanti akan tahu setelah ada bahan semua ini kita campur nanti kita praktek sebentar dan kita bisa pakai 1% dari berat badan per hari misal beratnya itu 5 kilo kan 1% cuma berat yang penting kan dia mau kalau sudah mau ya kantong siap-siap panas dan biasanya juga pemain itu biasanya juga ditambah sama susu TMR ini susu pembantu indok yang bagus kualitasnya biasanya ditambah 1-3 kali per hari kalau sudah susu indok dan dibantu sama pakan ini targetnya apa masa kosong lahir antara 0 hari lahir hari ini sampai 45 hari atau sampai 2 bulan indok sudah iya pirah-pirah hilang jadi apa tugasnya baban ku yuk anak-anak anak-anak ketika nanti kok si indok tadi sama anaknya katakanlah dia sudah masa mau lepas api kita tahu kita juga bisa menyiapkan pakan ini kita bantu nanti sambil belajar kalau kita hanya sebatas teori jenang bingung nggak tahu yang bisa padan paham cepatnya itu praktek makanya teori buat saya itu 10% 90%-nya itu praktek pur DCP remik sama bahan baku bebas ya kita sudah tampur kita ratakan kita tampur selagi bahan kedua diatasnya sebisa mungkin rata biar nanti tingkat keberhasilan atau keratanya yang selanjutnya yang selanjutnya dikatakan ini yang proteinnya paling tinggi yang selanjutnya yang terakhir pular jadi triknya teman-teman itu kecernak masing-masing jadi bebas mau bahan baku ini pular kalau sudah kita tinggal campur secara merata berarti ini saya ngebut pre-starter ya campur najaran najaran itu ini mau dipakai juga apa hindukan terlalu ketinggian atau persentase ya bisa tapi bahan bakunya lain ya ya kita campur secara merata kalau ini asli murni dari pabrik tapi kalau nya kita tinggal simpan dalam tong lama ini bisa lama karena pakan kering yang bagus nanti untuk melasanya campur air saja seperti ini pakan pre-starter untuk awal bisa juga nanti kalau memang keperbarasan bahan-bahan lagi bisa juga dipakai untuk pakan apa namanya glomer murah simpel tinggal temen-temen kalau memang dgs nggak bisa kasih jadinya kalau BKK nggak sulit kalau ada solusi lain kalau kita harus impor paling nggak satu di Jawa Timur kedua di Semarang itu tidak problem itu Semarang juga kiriman dari peradanya yang banyak ini pusingnya untuk pakan pre-starter seperti ini tinggal kita simpan dalam tong biar akan kalau penyimpanan nggak ditong yang rezikonya apa jamur jamur kebenan kok besok tapi kalau masih kesulitan cari bahan sempurna kalau kesulitan kita mau ke sini karena kesulitannya karena sekarang nganggung sakit kilohnya cempe buah sapi rangpirangnya gak enggak kalau ini sakit kilohnya cempe sampe anak sapi gak apa-apa bisa kalau saya sukanya terus serang itu kering tapi nanti disediakan air putih lagi kasih kalau sering habis jadi nanti dia pembentukannya buzakir dan buzakir buzakir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati